Halo people with the spirit of learning, sebelumnya kita telah menyelesaikan bagian showcase jadi disini kita lanjut aja untuk bagian yang terpenting itu adalah FNQ karena ini akan dibutuhkan oleh pengguna yang ingin menggunakan jasa atau produk dari WeServe nah selanjutnya disini sebagai patokan utama kita akan membagi dua, bagian kiri dan juga bagian kanan lalu disini akan kita bungkus menggunakan flex dan juga flex call oke sekarang kita coba dulu aja di bagian visual studio code disini kita copy dulu yang bagian H1 lalu kita kasih section baru FNQ, wiper seperti ini nah karena dia berada di tengah, kalau kita lihat berarti kita perlu menggunakan maksimal lebarnya, lalu MX auto seperti ini oke, jadi sama dengan bagian atasnya kita perlu tambahkan PY12 seperti ini lalu kita paste aja dan kita ganti menjadi frequently asked questions seperti ini lalu kita coba lihat maka tampilannya akan seperti ini oke, disini kita perlu tambahkan text center karena kita membutuhkan dia berada di tengah seperti ini oke, very good nah untuk selanjutnya kita akan menggunakan grids ya sebelumnya kita udah belajar grid juga jadi disini kita gunakan grids terus karena dia dibagi dua, berarti grid calls 2 untuk kolumnnya lalu disini kita menggunakan gap Y nya gap X ya, sorry jarak antara grid nya itu kita kasih aja 8 oke, seperti ini lalu setelah itu kita membutuhkan bagian kanan dan kiri jadi kita bungkus dengan div dulu aja disini kita kasih dengan flex call seperti ini lalu kita kasih gap Y nya sekitar 4 x 5 20, berarti 4 x 6 aja seperti ini dan di dalam flex ini kita perlu memberikan sebuah background putih yang bagian ini ya ini kita fokus di bagian do we need to pay 6 months per item nah disini kita akan menggunakan background putih lalu rounded nya itu 2 XL oke, seperti ini lalu untuk padding nya sendiri kita atur 20 aja nah sekarang kita coba simpan dan kita akan coba preview maka kita akan mendapatkan sebuah design yang seperti ini ini sorry ya, di bawah gak keliatan kita coba lakukan hal yang sama dengan sebelumnya jadi kita copy aja bagian showcase kita letakkan di bawah 2 kali kita paste sehingga dia seperti ini ini buat sementara aja ya biar bagian frequently asked question nya keliatan nah selanjutnya kalau kita lihat di design untuk yang title ini sebenarnya kita bisa pakai dari bagian atas jadi kita cari 880 mio oke terus juga disini bisa kita copy dan akan kita letakkan di bagian sini ya jadi kita kasih nama dulu aja card item sorry, card fnq terus di bagian figma kita akan copy untuk mengubah bagian pertanyaannya sehingga dia akan seperti ini jadi kalau kita lihat di figma kita akan mendapatkan sebuah paragraf baru sebenarnya untuk paragraf ini kita bisa gunakan dari bagian sini ya yang we have very strong berarti kita cari dulu aja we have very strong ini kita copy aja jadi enaknya memiliki sebuah design yang konsisten itu akan mempermudah kita sebagai developer untuk melakukan sebuah slicing ya jadi disini bisa kita paste aja seperti ini dan selanjutnya kalau kita lihat lagi maka dia hasilnya akan seperti ini oke, perfect nah, di bagian bawahnya dia ada ahref learn more kalau kita lihat sebenarnya kita udah punya di bagian schedule A demo nah, disini kita bisa copy aja ahrefnya lalu kita akan paste di tempat fnq card yang tadi ya karena kita nggak butuh SVG kita hapus aja SVGnya seperti ini lalu kita ganti dengan learn more oke nah, sekarang kita sudah memiliki sebuah design untuk fnq card seperti ini jadi kalau kita lihat pada Figma ini beberapa item lainnya dia nggak punya paragraf sebenarnya punya cuma ini di hide ya jadi memang tidak ditampilkan dan disini kondisinya adalah kita tampilkan seperti ini oke oke kalau kita lihat pada bagian frame auto layout ini dia ada jaraknya 20 berarti gap y nya itu 2 sorry 5 ya 4 x 5 20 disini perlu kita tambahkan flex flex call gap y 5 kita simpan dan kita coba preview maka hasilnya sudah bagus seperti ini oke dan jika kita perhatikan di sebelah kanan itu ada semacam button arrow seperti ini ya ini tuh fungsinya nanti pengguna bisa klik di sini atau klik di bagian keseluruhan card nya untuk membuka ya atau expanding dan memperlihatkan konten di dalamnya yaitu paragraf dan ada satu ahref seperti ini jadi kita perlu membungkus lagi kedua item ini menggunakan flex row nah disini bagian flex call nya ini sebenarnya kita harusnya menggunakan flex flex call nya ada disini ya gap y 5 jadi disini kita tidak menggunakan flex call kita menggunakan flex row karena dia akan ada item kanan dan kiri oke selanjutnya di bagian sini kita bisa copy aja sebagai svg ya jadi kita copy sebagai svg lalu di bagian setelah flex call kita mau taruh di sebelah kanannya berarti kita bikin ahref dulu kita kasih svg seperti itu nah sehingga kita memiliki sebuah button accordion di sebelah kanan seperti ini nah kalau kita lihat di design lagi dia ada gap x nya 30 sebenarnya di bagian flex row kita kasih aja sini gap x kalau 30 berarti kita coba pakai 7 aja sorry 6 aja nah udah cukup ya segini tinggal kita berikan jarak dari frequently asked questions nah disini kita kasih mb8 aja sama dengan yang bagian section sebelumnya oke cool kita udah punya 1 item kita udah punya 1 item sekarang kita akan coba untuk menduplikat ya jadi di bagian flex row nya ini yang card event queue ini bisa kita copy ini bisa kita copy paste paste sehingga kita memiliki di sebelah kiri itu ada 3 item nah untuk sebelah kanan sebenarnya mudah tinggal yang di bagian flex call ini atau misalnya kita sebut dengan parent cards oke parent cards event queue ini bisa kita copy lalu kita paste di sebelahnya nah sekarang kita sudah memiliki sebuah card sorry sebuah section untuk orang-orang melihat apa saja informasi penting dari website ini dan kalau kita perhatikan di sebelah kanan dia ada salah satu card yang memang sebenarnya bukan untuk tanya jawab ya tapi lebih untuk membantu pengguna mengirimkan sebuah pertanyaan lain yang tidak dapat mereka temukan disini jadi kita akan melakukan customization untuk card tersebut oke sekarang kita perhatiin terlebih dahulu dia desainnya seperti ini ada icon di sebelah kiri lalu ada button kalau icon di sebelah kiri ini saya mengingat bahwa kita sudah punya schedule demo ya hampir mirip ya bahkan mirip ya tinggal ganti label aja jadi sebenarnya kita bisa gunakan elemen tersebut jadi memang lebih enak kalau sudah punya desain yang konsisten dari figma ini sudah disediakan oleh designer kita slicingnya juga lebih enak ya frequently ask questions nah di bagian sini kita hapus saja lalu lalu untuk bagian schedule e-demo kita akan ganti labelnya seperti ini kita simpan dan coba preview dia akan seperti ini nah ternyata bagian free trial bagian free trial nya itu ikut-ikutan ya jadi kita hapus dulu paste ulang dan dia seperti ini untuk bagian background nya dia sama dengan bagian atas menggunakan arbitrary value jadi kita perlu menggunakan arbitrary value nah disini tinggal kita copy aja kodenya oke selanjutnya di bagian yang background white kita akan menggunakan arbitrary value seperti ini nah sekarang kita coba simpan dan preview lalu kita ubah dari text violet menjadi text white lalu font nya gak usah semi bold kita hapus aja oke nah untuk bagian icon nya kita akan copy ulang karena dia warnanya berbeda jadi kita copy sebagai svg disini terus juga yang bagian icon sini juga berbeda kita akan copy sebagai svg nah sehingga tampilannya seperti ini ini belum rata tengah kalau teman-teman ingat kita perlu menggunakan apa item center di tailwind itu kalau udah pakai flex row pakai item center dia akan rata tengah dan kasih justify between biar posisinya seperti ini oke udah selesai nih mantep ya untuk bagian showcase dibawahnya bisa dihapus aja karena kita sudah tidak butuh sebuah konten tambahan oke perfect well well udah mau selesai nih tinggal bagian footer dan bagian cta dan jujur aja bagian yang ungu ini yang purple ini susah banget untuk dikerjain kedepannya nanti kita akan coba pelan-pelan tapi sejauh ini kita sudah membuat sebuah progress yang cukup signifikan sehingga saya harap skill sekalian sebagai front end atau UI engineer udah cukup meningkat terutama ketika menggunakan tailwind CSS well thank you and see you again in the next video selamat menikmati selamat menikmati